Pernah nggak kamu ngalamin zaman, di mana komputer cuma bisa dikendalikan lewat barisan teks panjang? Nggak ada mouse, nggak ada klik-klik. Semuanya serba gelap, penuh perintah aneh yang harus dihafal. Nah, di tengah kekacauan dunia command line ini, muncullah sebuah gebrakan dari Microsoft. Sebuah gebrakan teknologi yang disebut Windows 1.0. Mungkin sekarang kita anggap remeh tampilan kotak-kotak jendela di layar komputer. Tapi di tahun 1985, konsep seperti itu adalah revolusi. Sesuatu yang benar-benar mengubah cara orang berinteraksi dengan komputer. Dan yang lebih menariknya lagi, Windows 1.0 ini lahir bukan dari kenyamanan, tapi dari sebuah tekanan. Tekanan dari IBM, dari Apple, dan dari kebutuhan pasar. Microsoft harus bertindak cepat, atau mereka bakal tenggelam dalam gelombang perubahan teknologi yang makin brutal. Dan di video kali ini kita akan ngebahas gimana Windows 1.0 ini hadir. Apa aja tantangan yang mereka hadapi. Kenapa tampilannya dulu ajaib banget. Dan gimana akhirnya software ini membuka jalan buat Microsoft. Buat jadi raksasa teknologi seperti sekarang. Siap ngulik sejarahnya? Yuk kita mulai. Halo semua, kamu tahu nggak? Sebelum tahun 1980-an. Ternyata komputer pribadi itu bukan buat semua orang. Selain harganya mahal, yang bisa pakai itu cuma orang-orang yang ngerti bahasa mesin. Atau biasa disebut command line, seperti MS-DOS. Atau kepanjangan dari Microsoft Disk Operating System. Adalah sistem operasi berbasis teks. Jadi kalau kamu pengen buka file, kamu harus ngetik contohnya kayak gini. Buat lihat isi direktori. Saya aja bingung cara bacanya gimana. Kebayangkan, nggak ada tampilan ikon, nggak ada klik. Kalau salah ketik, ya ulang dari awal. Di saat dunia MS-DOS mendominasi, ada satu perusahaan yang sudah mulai mikirin tampilan grafis, yaitu Apple. Tahun 1984. Mereka ngerilis Macintosh dengan antarmuka grafis GUI. Orang-orang bisa klik ikon, buka jendela, bahkan seret file pakai mouse. Revolusioner banget. Nah, Microsoft waktu itu bekerja sama dengan IBM buat bikin software untuk PC. Tapi mereka sadar, kalau nggak ikut main di dunia GUI, mereka bisa ketinggalan. Steve Ballmer, yang waktu itu jadi eksekutif Microsoft, bilang ke timnya kayak gini, kita harus bikin GUI, kita harus punya Windows. Dan dari situlah semuanya mulai. Kamu tahu nggak, nama awal Windows itu ternyata bukan Windows. Proyek awalnya dinamai Interface Manager. Microsoft mulai ngerjain proyek GUI ini. Sekitar tahun 1982. Tapi karena Apple udah duluan dengan Macintosh dan tampilan yang wow, Microsoft merasa harus bikin sesuatu yang nggak kalah keren. Nama Windows dipilih, karena lebih menjual. Simple, mudah diingat, dan menggambarkan inti dari GUI mereka. Yaitu layar komputer yang dibagi jadi jendela-jendela buat tiap aplikasinya. Tapi mengembangkan Windows bukan hal mudah. Pertama, mereka harus memastikan Windows bisa berjalan di atas MS-DOS. Ini artinya, Windows bukan sistem operasi baru, tapi semacam lapisan antarmuka grafis yang menumpang di DOS. Kedua, Microsoft harus menghadapi tekanan dari partner sekaligus saingannya, yaitu IBM. IBM punya ide sendiri soal GUI. Dan kadang, nggak sepenuhnya setuju dengan arah Microsoft. Tapi Microsoft tetap maju. Dan ketiga, ini yang paling susah, yaitu keterbatasan hardware. Bayangin aja, RAM komputer saat itu cuma 256 KBE. Layar resolusinya rendah, dan prosesor masih lambat. Bikin antarmuka grafis yang lancar, jadi tantangan berat. Tapi, meski dengan semua hambatan itu, Windows 1.0 akhirnya, diumumkan ke publik tahun 1983, dan baru resmi dirilis 2 tahun kemudian. Tepatnya pada 20 November 1985. Kenapa butuh waktu lama? Karena mereka benar-benar membangun sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Begitu dirilis, Windows 1.0 langsung menarik perhatian. Tapi juga memicu kebingungan. Kenapa? Karena tampilannya unik banget. Semua aplikasi tampil dalam jendela terpisah, tapi nggak bisa saling menumpuk. Microsoft sengaja membatasi tumpang tindih jendela, karena takut pengguna bakal bingung. Jadi semua jendela tile berdampingan. Tapi, Windows 1.0 datang, dengan aplikasi bawaan yang sederhana tapi penting. Seperti MS-DOS Executive, semacam file manager awal. Notepad dan Write buat ngetik dokumen. Pen, program gambar sederhana. Calendar, Clock, Calculator, yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Walaupun sederhana, ini adalah awal mula GUI di dunia Windows. Dan aplikasi-aplikasi itu nantinya berevolusi jadi fitur utama Windows modern. Tapi, tetap aja Windows 1.0 nggak langsung sukses. Yep, Windows 1.0 secara penjualan dianggap gagal. Banyak review saat itu bilang, Windows lambat, ribet, dan nggak siap pakai. Kenapa? Pertama, karena performa. Komputer zaman itu belum cukup kuat buat jalanin GUI dengan mulus. Akibatnya, pengalaman pengguna jadi kurang nyaman. Kedua, karena dukungan software. Hampir nggak ada aplikasi pihak ketiga, yang dibuat khusus untuk Windows 1.0. Kebanyakan program masih berbasis DOS. Dan developer belum mau repot belajar platform baru. Tapi meskipun gagal secara komersil, Windows 1.0 adalah fondasi penting. Microsoft nggak nyerah. Mereka tahu, ini bukan soal penjualan hari ini. Tapi soal masa depan. Dari sejarahnya, Windows 1.0 punya warisan yang luar biasa. Pertama, ia menandai pergeseran besar dari antarmuka teks ke antarmuka grafis. Ini membuka jalan buat generasi baru pengguna komputer yang lebih visual. Kedua, Windows 1.0 memperkenalkan konsep yang terus hidup hingga hari ini, yaitu tas bar, ikon, jendela, klik ganda, dan lainnya. Semua itu lahir di era ini. Ketiga, ia menegaskan strategi Microsoft untuk jangka panjang. Integrasi rat antara software dan ekosistem. Windows dirancang supaya fleksibel untuk berbagai hardware. Beda dengan Apple yang eksklusif. Windows 1.0 memang tidak bisa sukses secara instan. Tapi dia menjadi sebuah batu loncatan untuk versi-versi selanjutnya yang terus dibangun di atas fondasi ini. Jadi itulah kisah lahirnya Windows 1.0. Awal dari revolusi yang masih terus berlanjut sampai hari ini. Kalau kamu suka pembahasan sejarah teknologi kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.